Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi untuk semuanya Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan Sebagai perwakilan dari PT Tekindogyosistem Unggul Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Atas kesempatan kali ini Ini adalah kesempatan kami ketiga Dalam mengisi pelatihan profesional Untuk SKPI Mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jadi khususnya Bapak Ade Terima kasih Pak telah mengundang kami kembali Semoga kedepannya semakin sering Kita melakukan kerjasama Mengadakan kerjasama seperti ini Dan jangan kapok Pak Untuk mengundang atau melibatkan kami Di pelatihan-pelatihan untuk Khususnya di Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Insya Allah Insya Allah gak kapok Bu Makin candu nanti Baik Pak Jadi pada kesempatan kali ini 22 April hari Jumat Dalam pelatihan pelaksanaan Pengerjaan perbaikan tanah Untuk proyek jalan Kami dari PT Teknik NU Geosistem Nanti akan membawakan dua materi Nah materi yang pertama ini Dengan judul Perancangan Geoteknik Untuk proyek jalan Proyek jalan raya Pada tanah dasar Luna Jadi materi Paparan hari ini Cukup padat Cukup banyak ya Jadi semoga Dalam waktu 90 menit ke depan Semoga cukup Dan dapat Diserap oleh Teman-teman mahasiswa sekalian Jadi disini Nanti Kita belajar tentang Permasalahan tanah Luna Ada persyaratan Perancangan geoteknik Yang terbagi Dari tiga Ada SNI Ada panduan geoteknik 4 Ada manual perkerasan jalan Karena ini Studi kasusnya Memang untuk jalan raya Lalu kita juga belajar Untuk penanganan tanah Luna Itu bagaimana Dari penanganan Daya dukung tanahnya Penanganan stabilitas timbunannya Sampai penanganan Pemampatannya Dimana disini Dikhususkan untuk Metode preloading Nah metode preloading Pada kesempatan kali ini Yang dibahas adalah Soil preloading Dan vakum preloading Lalu nanti ada Prefabricated vertical drain Atau disingkat aja PVD Ada horizontal drain Dan terakhir penutup Baik Langsung pada pendahuluan Jadi disini Kita harus tahu Tanah Luna itu Yang seperti apa sih Nah tanah Luna Atau soft soil Dibagi menjadi dua jenis Yaitu Tanah Lempung Luna Atau soft clay Dan tanah gambut Atau pit Dimana tanah lempung lunak Itu mengandung Mineral-mineral lempung Dan kadar air yang tinggi Sedangkan Tanah gambut Merupakan jenis tanah Yang pembentuk utamanya Terdiri dari Sisa-sisa Tumbuhan Lalu Tanah Luna sendiri Menempati area Lebih dari 20 juta hektare Atau Lebih dari 10% Dari tanah daratan Di Indonesia Nah lalu Bisa dilihat disini Bahwa Lokasi tanah lunak Di Indonesia Seperti ini ya Yang warna hitam ini Warna hitam Dimana Simbol P Itu pit Atau gambut SC Soft clay Atau tanah lempung lunak Dan terdapat P Lalu dibawahnya ada Soft clay Jadi maksudnya Ini Atas Lapisan atas Itu berubah tanah gambut Karena tanah gambut Tadi kan terbentuk Dari pelapukan-pelapukan Sisa-sisa tumbuhan Jadi otomatis Dia berada di atas Kemudian Dia bisa melapuk Di atas tanah Luna Tanah lempung lunak Seperti itu Jadi P Lalu SC Seperti itu Jadi kalau dilihat pada peta ini Lokasi tanah lunak Itu tersebar di Utara Selatan Pulau Sumatera Lalu banyak ditemukan Di utara Pulau Jawa Lalu ada di Selatan Dan Barat Timur juga ada Pulau Di Pulau Kalimantan Sebagian di Sulawesi Dan di sini Juga ada di Papua Seperti itu Nah Lalu Kalau di breakdown lagi Tanah gambut Ini Banyak Di Sini ya Utara Sampai Selatan Pulau Sumatera Di Medan Maaf Di Riau Jambi Dan Palembang Di situ Banyak Tanah gambutnya Lalu Ditemukan juga Di Selatan Dan Barat Kalimantan Dan Sebagian di Papua Seperti itu Nah Di Pulau Jawa sendiri Itu Hampir tidak Ditemukan Lokasi tanah gambut Berbeda Dengan lokasi Tanah Lempung Lunaknya Jadi Pulau Jawa Khususnya Utara Pulau Jawa Ini banyak sekali Ditemukan Tanah Lempung Lunak Nah Tanah Lempung Lunak ini Terdiri dari Tanah Lanau Dan Tanah Lempung Jadi Lempung Lunak Itu dibagi menjadi Dua lagi Yang terdiri dari Tanah Lanau Dan Tanah Lempung Itu sendiri Lalu Lempung Lunak Juga Banyak Di Medan Palembang Ada beberapa Juga Di Padang Karena kami Juga Mengerjakan Perbaikan Tanah Lunak Di Jalan Tol Padang Pekanbaru Yaitu Di Ruas Padang Si Cincin Itu juga Terdapat Tanah Lunak Lalu Di Selatan Dan Barat Kalimantan Beberapa Terdapat Di Sulawesi Dan di Papua Seperti itu Nah ini Untuk Trase Jalan Tol Trans Sumatra Jadi bisa Dilihat sendiri Bahwa Jalan Tol Trans Sumatra Ini cukup banyak Melewati Tanah Lunak Dimana Seperti yang saya Bilang tadi Di Riau Jambi Palembang Ini banyak Terdapat Tanah Gambutnya Sedangkan Untuk Lempung Lunaknya Tersebar Di Medan Palembang Lalu Ada juga Yang di Padang Nah seperti itu Gambarannya Untuk Sebaran Tanah Lunak Khususnya Pada Jalan Tol Trans Sumatra Lalu Masuk Pada Permasalahan Tanah Lunak Kenapa Tanah Lunak Ini Apakah Kita Tidak Boleh Membangun Suatu Jalan Di Atas Tanah Lunak Jadi Tanah Lunak Tanah Lempung Lunak Ini Memiliki Beberapa Permasalahan Karena Karakteristiknya Sendiri Tanah Lempung Lunak Memiliki Daya Dukung Yang Relatif Rendah Lalu Pemampatannya Relatif Besar Serta Lama Jadi Dengan Karakteristik Itu Permasalahan Yang Dapat Timbul Pada Pembangunan Tadi Tanah Lempung Lunak Itu Beban Bangunan Yang Mampu Dipikul Oleh Tanah Dasar Relatif Terbatas Karena Dia Daya Dukungnya Juga Rendah Sehingga Desain Bangunan Menjadi Terbatas Pula Lalu Karena Dia Punya Karakteristik Pemampatan Yang Besar Dan Lama Otomatis Bangunan Di Atasnya Juga Mengalami Penurunan Yang Relatif Besar Dan Berlangsung Relatif Lama Juga Sehingga Bangunan Akan Mengalami Kerusakan Lalu Akibatnya Bisa Mengganggu Bangunan Atau Lingkungan Di Sekitarnya Nah Ini Beberapa Contoh Gambaran Kasus Di Lapangan Tentang Permasalahan Pembangunan Pada Tanah Lembong Nah Jadi Di Sini Kami Kami Gambarkan Kembali Sehingga Apabila Dibangun Timbunan Contohnya Yang sederhana Dibangun Timbunan Dulu Jadi Daya dukung Rendah Otomatis Tidak kuat Menahan Timbunan Itu Terjadilah Longsor Terjadilah Ambles Otomatis Garis Merah Ini Kita Mau Membangun Suatu Timbunan Dengan Tinggi Tertentu Itu Tidak Dapat Mencapai Tidak Dapat Dijapai Garis Merah Ini Tidak Dapat Dijapai Lalu Yang kedua Tadi Penurunan Besar Dan Lama Karena Dia Mampat Besar Dan Lama Otomatis Timbunan Di Atasnya Juga Ikut Turun Sehingga Lagi-lagi Garis Merah Ini Tidak Pernah Dapat Tercapai Nah Lanjut Apabila Di Area Sekitar Tanah Lunak Itu Ada Tiang Panjang Atau Saluran-saluran Nanti Dia Bisa Mengganggu Bangunan Di Sekitarnya Karena Dia Mengalami Pemampatan Pemampatannya Menghantam Atau Mengenai Si Sisi Tiang Panjang Ini Sehingga Tiang Panjang Panjang Njuga Miring Bisa Retak Juga Kalau Nanti Ada Saluran-saluran Nanti Tanahnya Bisa Naik Ke Atas Karena Hantaman Dari Tanah Lunak Itu Sendiri Nah Ini Beberapa Contoh Di Lapangan Kasus Real Jadi Timbunan Tanah Di Tepi Sungai Kita Tahu Bahwa Tepi Sungai Tepi Pantai Tepi Laut Itu Juga Dominan Tanah Lunak Jadi Apabila Langsung Ditimbun Timbunan Di Atasnya Terjadilah Seperti Ini Longsor Ini Sudah Ada Seed Pile Seed Pile Itu Suga Mengganggu Contoh Di Jalan Jadi Jalan Dibangun Di Atas Tanah Lunak Terjadilah Longsor Karena Daya Dukungnya Rendah Padahal Sebelahnya Rumah Apabila Memang Ekstrim Bisa Sampai Menghantam Rumah Yang Ada Di Sekitarnya Lalu Ini Timbunan Tanah Di Jembatan Nah Ini Suatu Kasus Di Di Kita Tahu Bahwa Jembatan Ini Berdiri Di Atas Yang Panjang Jadi Struktur Di Bawahnya Sudah Fix Seperti Itu Sedangkan Operitnya Atau Plak Injatnya Untuk Dari Jalan Yang Kita Lewati Menuju Jembatan Yang disebut Operit Itu Tadi Itu Dibangun Di Atas Tanah Luna Nah Padahal Waktu Itu Kasusnya Jembatan Ini Tiang-tiangnya Sudah Dibangun Bentang-bentangnya Juga Sudah Dibangun Lalu Karena Si Operitnya Dibangun Di Atas Tanah Luna Tadi Tanah Lunanya Mengalami Pemampatan Nah Pemampatan Elvasi Operitnya Juga Turun Karena Dia Mampas Juga Menghantam Sisi-sisi Lainnya Nah Kebetulan Dan Memang Ada Di sisi-sisi Lainnya Itu Si Struktur-struktur Jembatan Itu Jadilah Tanah Luna Itu Menghantam Struktur Yang Sudah Ada Makanya Jembatannya Bisa Collab Seperti Ini Nah Ini Juga Penurunan Operit Jembatan Sama Seperti Kasus Tadi Jembatan Yang Dilewati Mobil-mobil Ini Berdiri Di Atas Suatu Yang Sudah Stabil Struktur Yang Sudah Fix Yaitu Tiang Panjang Sedangkan Plat Injanya Operit Itu Dibangun Di Atas Tanah Luna Nah Apabila Tanah Luna Itu Tidak Kita Baguskan Dulu Tidak Kita Beri Perbaikan Dulu Ya Lama-lama Terjadilah Pemampatan Terjadi Pemampatan Operit Nya Juga Ikut Turun Nah Makanya Seringkali Apabila Kita Lewat Operit Jembatan Itu Kadang Agak Lompat Karena Perbedaan Elevasi Itu Perbedaan Elevasi Antara Jembatan Yang Sudah Berdiri Di Struktur Yang Kokoh Yang Fix Berbeda Dengan Operit Yang Dibangun Di Atas Tanah Luna Yang Dia Akan Mengalami Pemampatan Itu Sama Halnya Dengan Penurunan Perkerasan Jalan Jadi Kita Tahu Bahwa Jalan Ini Kan Didesain Direncanain Dengan Elevasi Muka Air Tertinggi Jadi Elevasi Jalan Itu Harus Melebihi Elevasi Muka Air Banjir Tertinggi Nah Kalau Jalan Itu Lagi-lagi Dibangun Di Atas Tanah Luna Tanah Luna Mengalami Pemampatan Otomatis Elevasi Jalannya Juga Ikut Turun Akibat Apabila Banjir Karena Dia Sudah Tidak Memenuhi Kriteria Di Atas Muka Air Banjir Tertinggi Itu Dia Otomatis Gerendam Banjir Itu Lalu Juga Tanah Luna Itu Juga Bisa Mengakibatkan Kerusakan Pada Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku Pun Juga Bisa Retak Akibat Suatu Jalan Ini Dibangun Di Atas Tanah Luna Sama Masalah Miring Tiang Lampu Jalan Atau Utilitas Utilitas Lainnya Apabila Ada Di Sekitar Tanah Luna Juga Bisa Ikut Terganggu Nah Ini Juga Kelihatan Utilitas Utilitas Jalan Retak Di Kantor Proyek Juga Ubin Ubin Pada Retak Ini Juga Kemiringan Pohon Jadi Karena Tanah Disini Luna Jadi Dia Mampat Menghantam Kiri Kanannya Nah Ini Ada Pohon Jadi Dia Kedorong Otomatis Pohonnya Juga Ikut Miring Nah Ini Juga Apabila Ada Saluran Saluran Ini Dasar Sungainya Dasar Sungainya Naik Akibat Kena Hantaman Dari Tanah Luna Itu Nah Tadi Beberapa Contoh Kasus Tentang Permasalahan Tanah Luna Jadi Kita Masuk Pada Persyaratan Perancangan Geotekniknya Khususnya Di Tanah Luna Nah Disini Ada Tiga Saya Ambil Tiga Untuk Sumber Acuan Perancangan Geoteknik Dimana Yang Pertama Ini Ada SMI 8460 2017 Khususus Mengenai Persyaratan Perancangan Geoteknik Jadi Disini Disebutkan Kapan Kita Butuh Perbaikan Tanah Nah Di SMI Sudah Tercantum Kriteria Kebutuhan Perbaikan Tanah Jadi Perbaikan Tanah Harus Dilakukan Sedemikian Rupa Hingga Karakteristik Tanahnya Itu Berubah Secara Permanen Tadinya Yang memiliki Kompresibilitas Rendah Jadi Menjadi Tinggi Yang tadinya Daya Dukungnya Rendah Bisa Menjadi Naik Daya Dukungnya Permanabilitas Atau Ketahanan Dukung Vaksinya Juga Harus Memadai Dan Mencapai Tingkat Aman Yang Diharapkan Nah Perancangan Perbekan Tanah Diperlukan Apabila Ditemukan Kondisi Kondisi Seperti Yang pertama Tanah Berpotensi Likwifaksi Yang dapat Membahayakan Keselamatan Struktur Dan Fasilitas Di Sekitar Lokasi Pekerjaan Lalu Tanah Berpotensi Mengalami Penyebaran Lateral Yang Membahayakan Keselamatan Struktur Dan Fasilitas Di Sekitar Lokasi Pekerjaan Kemudian Terdapat Potensi Perbedaan Penurunan Yang Sangat Besar Antara Struktur Yang Berdiri Di Atas Pondasi Dalam Dan Tanah Di Sekitar Lokasi Pekerjaan Ini Tadi Contohnya Kayak Yang Kasus Oprit Penurunan Oprit Penurunan Elevasi Jalan Lalu Terdapat Potensi Penurunan Total Yang Tidak Dapat Ditoleransi Lalu Sebelum Mengadakan Perbaikan Tanah Ini Perlu Dilakukan Penyelidikan Geoteknik Pendahuluan Atau Soil Investigation Awal Nah Yang Melikuti Pendidikan Lapangan Dan Pemeriksaan Tanah Di Laboratorium Jadi Yang Direkomendasikan Oleh SNI Setiap Pekerjaan Perbaikan Tanah Seluas 100 Meter Kali 100 Meter Itu Minimal Ada Satu titik Uji Sondir Dan Satu titik Uji SPT Yang Diikuti Pengambilan Contoh Tanah Tak Terganggunya Lalu Dilakukan Uji Lab Seperti Itu Nah Tapi Konsultan Memang SNI Sudah Menyebutkan Demikian Lalu Disini Konsultan Perencana Memiliki Wewenang Penuh Untuk Meminta Pengurangan Atau Penambahan Jumlah Titik Pendidikan Tanah Daripada Yang Diatur Di Atas Jadi Satu titik Uji Sondir Satu titik Uji SPT Diikuti Dengan Uji Lab Itu Adalah Awal Awal Soil Investigation Untuk Kita Memutuskan Metode Apa Atau Sistem Perbaikan Tanah Manakah Yang Cocok Untuk Diaplikasikan Di Suatu Proyek Nah Seperti Ini Ini Dalam SNI Ada Tabel Untuk Pemilihan Metode Perbaikan Tanah Salah Satunya Dilihat Dari Jenis Tanah Jadi Dari Kita Mengambil Sample Tanah Tadi Dibawa Ke Uji Lab Otomatis Pengalaman Dilakukan Beberapa Kali Ini Uji Nah Salah Satunya Ada Uji Ayakan Yang Memang Untuk Mengetahui Tanah Ini Dominan Apa Prosentase Tanah Ini Seperti Apa Apakah Dia Dominan Kerikil Dominan Pasir Lanau Lempung Nah Itu Didapatkan Dari Uji Lab Nah Makanya Itu Sangat Penting Sekali Dari Jenis Tanah Untuk Kita Melakukan Pemilihan Metode Perbaikan Tanah Apa Yang Cocok Kita Aplikasikan Di Suatu Proyek Nah Jadi Misalnya Disini Dominannya Tanah Pasir Oh Berarti Yang Cocok Pakai Metode Fibro Kompaksi Atau Melalui Getaran Ya Sedangkan Kita Tadi Bahas Di Awal Ada Metode Perloading 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 Dan Dan Bisa Sedikit Pasir Jadi Metode Perloading Khususnya Solid Perloading Ini Bisa Diaplikasikan Di Tanah Yang Dominan Lempung Lanau Dan Sedikit Pasir Nah Beda Halnya Dengan Vakum Perloading Jadi Vakum Perloading Cakupan Tanahnya Itu Lebih Sedikit Bisa Dilihat Disini Bahwa Vakum Perloading Cocok Untuk Tanah Yang Dominan Lempung Sedikit Lanau Nah Sudah Tidak Boleh Ada Pasirnya Lagi Seperti Itu Jadi Uji Lab Itu Juga Sangat Penting Sekali Untuk Mengetahui Jenis-jenis Tanahnya Sehingga Kita Dapat Menentukan Metode Atau Sistem Perbaikan Tanah Mana Yang Nantinya Kita Aplikasikan Pada Suatu Proyek Lalu Setelah Kita Memilih Perbaikan Tanah Misalnya Oh Ternyata Di proyek Ini Tanahnya Lempung Lanau Tidak Ada Pasirnya Cocok Untuk Vakum Preloading Nah Tapi Soil Investigasi Yang Awal Itu Sebenarnya Belum Cukup Jadi Harus Ada Penyedikan Tanah Lebih Lanjut Nah Jadi Disini SNI Juga Sudah Menyaratkan Ada Jumlah Minimum Penyedikan Tanah Lanjutan Yang Tergantung Dari Jenis Struktur Yang Akan Dibangun Di Suatu Proyek Misalnya Di Jalan Raya Kan Ini Termasuk Struktur Memanjang Itu Disyaratkan Penyedikan Tanah Lanjutan Jadi Ada Satu Titik SPT Boleh SPT Atau SPT Dan Sondir Juga Boleh Itu Per 50 Sampai 200 Meter Jadi Tadinya Yang awalnya 100 Meter Kali 100 Meter Untuk Mengetahui Metode Perbaikan Tanah Apa yang Digunakan Lalu Lalu Untuk Sampai Ketahap Pelaksana Ini Harus Dilakukan Pendidikan Tanah Lebih Lanjut Dimana Untuk Jalan Raya Ada Satu Titik Pendidikan Tanah Lagi Dimana Range Itu Ada Di 50 Sampai 200 Meter Seperti Itu Lalu Panduan Sumber Ancuan Yang Kedua Ada Panduan GTI 4 Tentang Desain Dan Konstruksi Nah Dimana Disini Dibagi Bahwa Beban Lalu Lintas Untuk Analisis Timbunan Jalan Ini Dibagi Berdasarkan Kelas Jalannya Nah Misalnya Kelas Jalan Raya Itu Kelas Jalan Satu Berarti Nanti Untuk Analisa Timbunannya Itu Memakai Beban Lalu Lintas Sebesar 15 KPA Nah Disini Juga Diatur Bahwa Tadi Misalnya Jalan Kelas Satu Itu 15 KPA Nah Tapi 15 KPA Ini Beban Lalu Lintas 15 KPA Ini Sampai Ke Tanah Dasar Sampai Ke Tanah Lunak Itu Sudah Tidak Sebesar 15 KPA Lagi Tetapi Memakai Formula Seperti Ini Formula Seperti Ini Dimana 15 KPA Tadi Itu Sampai Ke Tanah Dasarnya Itu Berapa KPA Itu Tergantung Dari Tinggi Timbunannya Nah Bisa Dilihat Di Grafik Ini Bahwa Semakin Tinggi Semakin Tinggi Timbunan Itu Beban Lalu Lintas Yang Dirasakan Oleh Tanah Dasar Itu Semakin Kecil Seperti Itu Jadi 15 KPA Ini Kita Aplikasikan Di Badan Timbunan Jalan Katakanlah 5 Meter Itu Akan Lebih Besar Dibanding Dengan Kita Mengaplikasikan Beban Lalu Lintas 15 KPA Di Badan Tinggi Badan Timbunan Jalan Setinggi 10 Meter Seperti Itu Lalu Ada Faktor Keamanan Untuk Analisis Timbunan Di Badan Jalan Untuk Kelas Jalan Satu Itu Faktor Keamanan Atau Safety Faktornya Sebesar 1,4 Jadi Perlu Diperhatikan Tadi Kan Memang Daya Dukung Tanah Lembun Luna Itu Sangat Rendah Jadi Untuk Melakukan Pelaksanaan Proyek Jalan Itu Juga Harus Memperhatikan Memperhatikan Keselamatan Dari Timbunan Badan Jalan Itu Karena Kalau Tidak Diberhatikan Seperti Kasus-kasus Di gambar Tadi Ada Longsor Amble Seperti itu Perlu Diberhatikan Juga Bahwa Ada Keruntuhan Timbunan Itu Dibagi Menjadi Beberapa Tipe Nah Yang Yang Pertama Tipe Tipe Satu Ini Adalah Tipe Yang Kelongsorannya Tidak Sampai Ke Kaki Timbunan Ini Biasanya Disebut Dengan Foundation Failure Atau Above To Failure Above To Berarti Di atas Kaki Di atas Kaki Timbunan Ada Juga Kasus Yang Timbunan Runtuknya Itu Sampai Saki Timbunan Nah Ini Dinamakan Internal Failure Atau To Failure Lalu Tipe Keruntuhan Timbunan Yang Ketiga Ini Semuanya Overall Overall Atau Disebut Dengan Base Failure Seperti Itu Lalu Juga Ada pun Kita Harus Memperhatikan Batas-batas Penurunan Untuk Timbunan Jadi Untuk Kelas Jalan Satu Penurunan Yang Disyaratkan Selama Masa Konstruksi Itu Harus Sudah Selesai Lebih Dari 90% Dengan Kecepatan Penurunan Setelah Konsolidasi Atau Kita Setelah Memperbaiki Tanah Lembunan Itu Tidak Lebih Dari 2 Millimeter Per Tahun Jadi Kriteria Kriteria Apabila Kita Mau Melaksanakan Proyek Jalan Ini Khususnya Di Tanah Lunak Jadi Setelah Kita Lakukan Perbaikan Tanah Lunak Itu Setelah Masa Konstruksi Selama Masa Konstruksi Penurunannya Itu Sudah Harus Diselesaikan Lebih Dari 90% Lalu Penurunan Setelah Masa Konstruksi Yang Dijinkan Masih Dijinkan Untuk Turun Itu Tidak Lebih Dari 20 Millimeter Per Tahun Jadi Seperti Itu Nah Ini Juga Perlu Dibatikan Bahwa Pengaruh Tanah Lunak Apabila Kita Menimbun Suatu Beban Atau Suatu Timbunan Di Atasnya Ini Sejauh 2 Kali H Di Mana H Itu Adalah Tanah Lunak Jadi Kita Misalnya Punya Kedalaman Tanah Lunak 10 Meter Kita Timbun Nah Pengaruh Pergerakan Lateral Itu Karena Dia Mempunyai Daya Dukung Yang Rendah Sebesar 20 Meter Dari Kaki Timbunannya Seperti Itu Lanjut Pada Acuan Persyaratan Ketiga Yaitu Tentang Manual Perkerasan Jalan Nah Jadi Juga Diatur Lagi Disini Batas Penurunan Perkerjaan Jalan Perkerasan Jalan Apabila Memang Sudah Beroperasi Jadi Disini Untuk Penurunan Total Selama Trafik Berjalan Selama Beban Lalu Rintas Berjalan Batas izinnya Boleh Turun Sebesar 100 Millimeter Atau 10 Centi Sama Sama Seperti Ini Jadi Tadi Pada Acuan Kedua Di Panduan Geoteknik Ini kan Penurunan Yang Diizinkan Selama Masa Operasional Pertahunnya Tidak Boleh Lebih Dari 20 Millimeter Tidak Boleh Lebih Dari 20 Millimeter Nah Disini Di Manual Perkerasan Jalan Itu Juga Diatur Penurunan Total Penurunan Total Selama Masa Operasional Tidak Lebih Dari 100 Millimeter Nah Umumnya Ini kan Jalan Umur Layanannya Itu Sekitar 10 Tahun Nah Jadi Misalnya Penurunan Total Ini 100 Dibagi 10 Tahun Apabila Merata Pertahunnya Ya Paling Paling Maksimal Itu Jalan Itu Boleh Turun Tidak Lebih Dari 10 Millimeter Pertahunnya Selama 10 Tahun Karena Disini Sudah Dibatasi Penurunan Total Yang Boleh Terjadi Setelah Masa Operasional Itu Tidak Lebih Dari 100 Seperti Itu Lalu Ini Juga Elevasi Minimum Timbunan Badan Jalan Karena Mendesain Jalan Itu Juga Harus Memperhatikan Muka Atau Tinggi Muka Air Banjir Tertingginya Nah Misalnya Untuk Jalan Tol Jalan Bebas Hambatan Ini Tinggi Tanah Dasar Di Atas Muka Air Tanah Disyaratkan 1700 Mili Lalu Ditambah Lagi Dengan 500 Mili Untuk Mengantisipasi Muka Air Banjir Tertingginya Jadi Gambarannya Nah Seperti Ini Jika Muka Air Tanahnya Disini Untuk Elevasi Jalan Elevasi Timbunan Badan Jalan Itu Ditambah Dengan 1,7 Meter Ditambah Lagi Dengan 0,5 Meter Untuk Elevasi Air Banjir Tertingginya Atau Maksimumnya Seperti Itu Itu Tadi Adalah Acuan Acuan Geoteknik Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Tanah Di Proyek Jalan Lalu Sekarang Kita Masuk Bagaimana Menangani Tanah Lunak Itu Sendiri Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Bahwa Tanah Lunak Atau Tanah Lampung Lunak Memiliki Daya Dukung Yang Rendah Lalu Penurunannya Besar Dan Lama Serta Bisa Mengganggu Bangunan Di Sekitarnya Nah Yang Pertama Penanganan Daya Dukung Tanah Jadi Daya Dukung Nya Kan Rendah Tadi Daya Dukung Rendah Otomatis Dia Tidak Punya Perlawanan Tidak Punya Pertahanan Bukan Perlawanan Dia Tidak Punya Pertahanan Atau Tidak Punya Resisten Seperti Itu Nah Kalau Tidak Punya Pertahanan Apabila Kita Mimbun Timbunan Di Atasnya Misalnya Timbunannya Berupa Pasir Umumnya Atau Sirtu Umumnya Timbunan Untuk Badan Jalan Nah Tidak Punya Pertahanan Itu Timbunan Di Atasnya Itu Bisa Masuk Kedalam Tanah Lunak Itu Tanah Lunak Nya Juga Bisa Naik Ke Rongga Rongga Pasir Atau Sirtu Itu Sehingga Bercampur Nah Ini Tidak Diinginkan Karena Tanah Lunak Atau Tanah Lumpung Lunak Dikategorikan Sebagai Tanah Yang Jelek Kalau Untuk Konstruksi Sedangkan Tanah Pasir Sirtu Itu Tanah Yang Baik Untuk Konstruksi Nah Tanah Jelek Tanah Yang Baik Kan Tidak Boleh Bercampur Untuk Agar Memberikan Umur Layanan Yang Panjang Pada Suatu Konstruksi Sehingga Kita Perlu Memisahkan Kita Perlu Material Untuk Separator Antara Material Antara Tanah Yang Jelek Atau Tanah Lumpung Lunak Itu Dengan Tanah Yang Baik Atau Tanah Pasir Tanah Sirtu Dengan Geosintetik Nah Jadi Geosintetik Itu Banyak Macem-macem Salah Satunya Di Sini Adalah Geotekstile Dimana Di Sini Untuk Daya Dukung Tanah Geotekstile Pertama Bisa Digunakan Untuk Separator Jadi Pasir Tidak Akan Bercampur Ke Tanah Lempung Tanah Lempung Juga Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Rongga Rongga Tanah Lempung Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Rongga Rongga Pasir Seperti Itu Nah Seperti Ini Geotekstile Di Lapangan Jadi Di Bawahnya Ini Di bawahnya Adalah Tanah Lunak Tanah Dasar Yang Lunak Kita Beri Sepator Dengan Geotekstile Lalu Baru Dibangun Timbunan Di Atasnya Akan Tidak Bercampur Lalu Yang Kedua Penanganan Stabilitas Timbunan Nah Lagi-lagi Daya Dukung Rendah Itu Mengakibatkan Dia Mampu Menerima Timbunan Di Atasnya Menjadi Terbatas Otomatis Kalau Timbunan Kita Gelar Melebihi Timbunan Kritis Atau Beban Yang Beban Maksimum Yang Masih Dapat Sanggup Ditahan Oleh Tanah Lunak Itu Akibatnya Ambras Longsor Seperti Itu Jadi Dengan Adanya Daya Dukung Rendah Timbunan Yang Misalnya Rencananya 10 Meter Ya Terbatas Bisa Cuma 3 Meter Sesuai Dengan Tinggi Kritis Atau Tinggi Yang Masih Mampu Dipikul Oleh Tanah Dasar Nah Kan Tidak Mungkin Mengurangi Timbunan Seperti Itu Jadi Biosintetik Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Stabilitas Timbunan Tanah Jadi Dalam Hal Ini Geosintetik Berperan Menjadi Reinforcement Atau Perkuatan Nah Ini Tadi Kita Kalau Bicara Tentang Stabilitas Itu Kalau Longsor Kalau Ambles Bisa Dikatakan Kalau SF Atau Safety Faktor Faktor Keamanannya Kurang Dari Satu Nah Kalau Pakai Geosintetik Contohnya Geotextile Lagi Itu Dapat Meningkatkan Stabilitas Tanah Menambah Kekuatan Kekuatan Tanahnya Sehingga Sertifaktornya Bisa Lebih Dari Satu Nah Kok Bisa Kok Bisa Geosintetik Atau Contohnya Geotextile Tadi Bisa Meningkatkan Stabilitas Timbunan Tanah Nah Jadi Gambarannya Seperti Ini Kita Tahu Bahwa SF Itu Adalah Sesuatu Yang Menahan Dibagi Dengan Sesuatu Yang Mendorong Kalau SF Kurang Dari Satu Berarti Sesuatu Yang Menahan Ini Kurang Rendah Makanya Bisa Menghasilkan SF Kurang Dari Satu Sehingga Longsor Amblas Seperti Itu Nah Geotextile Ini Bisa Menambah Sesuatu Yang Menahan Ini Dari Mana Karena Geotextile Sendiri Itu Mempunyai Kekuatan Juga Nah Kekuatan Dikalikan Dengan Jarak Sehingga Tercipta Momen Karena Di sini Kita Bicaranya Momen Jadi Kekuatannya Ini Dikalikan Dengan Jarak Terhadap Pusat Longsor Itu Bisa Menambah Momen Atau Sesuatu Yang Menahan Ini Jadi Geotextile Sudah Punya Kekuatan Sendiri Sudah Punya Kekuatan Tari Sendiri Sehingga Dia Dapat Membantu Tanah Dasar Yang Khususnya Tanah Lempung Lunak Yang Memang Kekuatannya Rendah Menjadi Meningkat Dan Timbunan Di Atasnya Itu Bisa Menjadi Lebih Stabil Nah Apalagi Geotextile Itu Juga Bisa Memang Direncanakan Berlapis Lapis Untuk Itu Juga Bisa Ditambahkan Dengan Kekuatan Tariknya Di Lapis Kedua Dikalikan Lagi Dengan Jarak Menuju Pusat Longsornya Dibagi Dengan Ini Sesuatu Yang Mendorongnya Jadi Kalau Lapisnya Tiga Ya Ketambahan Tiga Kekuatan Tarik Geotextile Itu Tadi Sampai Lapis Ke N Seperti Itu Nah Ini Ini Contoh Di Proyek Ini Tepi Laut Pantai Kita Tahu Tadi Bahwa Memang Tepi Pantai Tepi Laut Tepi Sungai Itu Tanah Dasarnya Dominant Tanah Lembong Sehingga Apabila Ada Timbunan Di Atasnya Untuk Mengamankan Timbunan Di Atasnya Inilah Dipasang Geotextile Untuk Reinforcement Atau Perkuatan Nah Ini Kelihatan Ini Lapis Satu Lapis Dua Lapis Tiga Dengan Memang Dengan Cara Yang Sudah Direncanakan Lalu Penanganan Pemampatan Tanahnya Nah Ini Yang Paling Penting Pada Pekerjaan Perbaikan Tanah Kita Belajar Dulu Bahwa Pemampatan Tanah Lempung Apabila Kita Beri Beban Atau Timbunan Di Atasnya Itu Dibagi Menjadi Tiga Ada Pemampatan Segera Jadi Pemampatan Sesaat Dia Begitu Dikasih Beban Langsung Turun Seperti itu Segera Sesaat Ada Pemampatan Primer Atau Bisa Disebut Dengan Konsolidasi Primer Ada Pemampatan Sekunder Pemampatan Primer Ini Terjadi Karena Adanya Disipasi Air Pori Dari Dalam Tanah Jadi Kita Juga Harus Tahu Bahwa Tanah Itu Ada Tiga Struktur Ada Tiga Formasi Yaitu Butiran Tanah Itu Sendiri Lalu Di Atasnya Nanti Ada Rongga 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 Itu Bisa Terisi Air Dan Udara Kita Sebut Air Yang Terperangkap Di Dalam Pori Itu Disebut Dengan Air Pori Tanah Ada Butiran Tanah Ada Air Pori Tanah Dan Ada Udara Nah Akibat Beban Akibat Beban Di atas Tanah Lempung Lunak Seolah-olah Tanahnya Seperti Dikompres Seperti Dikompres Nah Itu Kan Air Porinya Tertekan Udara Dan Airnya Itu Tertekan Stress Mencari Jalan Keluar Nah Dengan Seiring Waktu Dia Bisa Keluar Dari Dalam Pori Tanah Sehingga Rongga Tadi Kan Sudah Tidak Ada Isinya Otomatis Kan Dia Mengecil Rongganya Nah Proses Itulah Yang Disebut Dengan Konsolidasi Dan Itu Terjadi Di Pemempatan Primer Seperti Itu Jadi Semoga Sampai Sini Bisa Dimengerti Bahwa Tanah Itu Terdiri Dari Tiga Formasi Putiran Tanah Air Pori Dan Udara Dengan Kita Menambahkan Beban Memberi Beban Di atas Tanah Otomatis Air Pori Udara Itu Tertekan Tertekan Sehingga Dia Keluar Nah Proses Keluarnya Air Proses Hilangnya Udara Itu Sehingga Porinya Yang tadinya Berisi Air Udara Udah Kosong Nggak ada Isinya Apa-apa Sehingga Mampat Nah Itulah Yang Disebut Dengan Proses Konsolidasi Atau Pemampatan Primer Nah Lanjut Ternyata Setelah Proses Itu Ada Pemampatan Sekunder Dimana Proses Pemampatan Sekunder Itu Terjadi Akib Karena Ini Butiran Pori-pori Tanahnya Tadi kan Sudah Nggak ada Air Sudah Nggak ada Udara Nah Dia Ini Apa Ya Membentuk Bukan Membentuk Jadi kan Tadinya Ada Isinya Sekarang Sudah Tidak Ada Isinya Jadi Dia Kayak Reshaping Membentuk Membentuk Ulang Sehingga Dia Bisa Turun Lagi Nah Itulah Yang Dinamakan Pemampatan Sekunder Kalau Pada Teori-teori Pemampatan Sekunder Itu Terjadi Akibat Krip Krip Lelah Karena Dia Sudah Mengalami Pemampatan Primer Dia Kayak Kita Capek Misalnya Duduk Dengan Punggung Agak Bungguk Kan Capek Nah Kita Agak Sendan Misalnya Agak Rebahan Sedikit Nah Jadi kan Kita Ada Perubahan Perubahan Nah Itu Yang Dilakukan Tanah Setelah Konsolidasi Primer Ke Pemampatan Sekunder Seperti itu Gambarannya Nah Lanjut Salah Satu Metode Untuk Menangani Penurunan Pemampatan Tanah Itu Adalah Metode Preloading Nah Disini Kita Belajar Juga Bahwa Pada Prinsipnya Bangunan Itu Tidak Boleh Dibangun Di atas Tanah Yang Mudah Memampat Atau Compressible Contohnya Tadi kan Tanah Lemengguna Yang Punya Karakteristik Compressible Seperti itu Apabila Dikawatirkan Akan Terjadi Perbedaan Penurunan Atau Differential Settlement Yang Lebih Besar Daripada Batas Toleransi Bangunan Tersebut Nah Untuk Menanggulangi Masalah Tersebut Perlu Dilakukan Pemampatan Awal Jadi Tadinya Kan Dia Mudah Memampat Memampatnya Lama Dan Besar Lagi Nah Apabila Langsung Dibangun Langsung Kita Bangun Timbunan Kita Beri Beban Di Atasnya Ya Otomatis Dia Langsung Mampat Kalau Dia Mampat Bangunan Atau Timbunan Yang Kita Berikan Itu Tadi Juga Ikut Turun Nah Itu Kalau Bangunannya Udah Beroperasi Ya Sangat Bahaya Bisa Merusak Ya Bisa Merusak Sebelum Umur Layanannya Oleh Karena Itu Salah Satu Metode Yang Digunakan Untuk Mengatasi Pemampatan Tanah Kita Lakukan Pemampatan Awal Terlebih Dahulu Kita Lakukan Prakompresi Tanah Terlebih Dahulu Sebelum Bangunan Itu Didirikan Dengan Tujuan Menghilangkan Semuanya Atau Sebagian Besar Penurunan Konsolidasi Yang Akan Terjadi Akibat Beban Bangunan Tersebut Nah Penghilangan Penurunan Konsolidasi Itu Dilakukan Dengan Membebani Tanah Dengan Beban Awal Atau Preload Yang Lebih Besar Dari Beban Bangunan Yang Direncanakan Nah Dengan Adanya Pemampatan Kan Sudah Tidak Ada Rongga Rongga Pori Pori Lagi Itu Bisa Meningkatkan Daya Dukung Atau Tahanan Geser Seastrain Tanah Dasar Pemampatan Dapat Meningkatkan Daya Meningkatkan Tahanan Geser Tanah Sehingga Tanah Yang Tadinya Semula Lunak Karena Ada Rongga Rongga Ada Airnya Itu Menjadi Lebih Kuat Dan Lebih Stabil Karena Isi Dari Pori Pori Itu Sudah Keluar Semua Air Sudah Keluar Semua Udara Sudah Keluar Semua Tinggal Butiran Butiran Tanah Itu Sendiri Jadi Gambarnya Seperti Ini Misal Ini Tanah Lunak Tanah Lempung Lunak Ini Beban Atau Timbunan Badan Jalan Kalau Tanpa Preloading Sudah Masa Operasional Beban Trafik Sudah Berjalan Itu Tanah Lempung Lunak Mampat Tanah Lempung Lunak Mampat Otomatis Timbunan Diatasnya Juga Ikut Turun Iya Kalau Turunnya Sama Tanah Itu Kan Sangat Heterogen Jadi Tanah Di titik A Padahal Katakanlah Cuma beda 50 meter Katakanlah Itu Bisa Jadi Berubah Bisa Jadi Kedalaman Tanah Lunaknya Berubah Nah Kalau Yang titik A Lebih Dalam Yang titik B Lebih Dangkal Turunnya Kan Otomatis Lebih Banyakan Yang di Titik A Nah Itu Ada Terjadi Perbedaan Settlement Seperti itu Jadi ya Kalau ada Perbedaan Settlement Kalau Sudah Ada Perkerasan Kapu Perkerasan Beton Perkerasannya Bisa retak-retak Bisa pecah Seperti itu Nah Nah Dengan adanya Preloading Kita Habiskan Dulu Pemampatannya Di awal Sebelum Ada Beban Trafiknya Sebelum Ada Beban Lalu Lintasnya Jadi Kita Habiskan Semua Atau Sebagian Besarnya Dengan Beban Awal Yang disebut Dengan Preload Makanya Dinamakan Metode Preloading Nah Dengan Itu Kita Tunggu Sampai Pemampatannya Selesai Sampai Air Dan Udaranya Semua Keluar Atau Sebagian Besarnya Keluar Baru Dibangun Jalan Dibangun Timbunan Jalan Diatasnya Dan Beban Trafik Beban Lalu Lintas Itu Bisa Dioperasionalkan Nah Semoga Teman-teman Mahasiswa Di sini Tegambar Bagaimana Sistem Metode Preloading Ini Nah Ini Juga Perlu Diketahui Bahwa Tipe-tipe Preloading Ini Juga Cukup Banyak Dimana Dibagi Menjadi Ada Beban Preload Eksternal Itu Biasanya Bebannya Berubah Tanah Timbunan Nah Inilah Yang disebut Soil Preloading Karena Kita Memberikan Preload Atau Beban Awal Berubah Soil Atau Tanah Lalu Ada Beban Tanki Air Bisa Digunakan Beban Kolam Air Buatan Bisa Ada Juga Beban Preload Internal Jadi Contohnya Ini Vakum Pemompaan Vakum Karena Dia Disedot Kita Tahu Pompa Vakum Vakum Menyedot Jadi Makanya Disebut Dengan Internal Kalau Eksternal Ini Kita Bebankan Di Luar Tanah Kalau Vakum Karena Dia Disedot Makanya Disebut Dengan Preload Internal Nah Preload Internal Bisa Juga Dilakukan Dengan Penurunan Muka Air Tanah Atau Dewatering Bisa Juga Konsolidasi Elektro Osmosis Dan Bisa Juga Kombinasi Antara Preload Eksternal Dan Preload Internal Jadi Jadi Seperti Ini Untuk Cyberloading Kita Kasih Beban Awal Preload Lalu Tunggu Kemampatannya Selesai Nah Preload Itu Nantinya Dibongkar Kenapa Dibongkar Karena Akan Digantikan Dengan Beban Sebenarnya Dalam hal ini Kalau Jalan Raya Berarti Beban Perkerasan Beban Pavement Sama Beban Traffic Lanjut Ini Kalau Vakum Preloading Kita Vakum Nah Kita Vakum Lalu Kita Tunggu Pemampatannya Selesai Airnya Udaranya Keluar Semua Lalu Vakum Atau Pemampat Vakum Yang Dimatikan Baru Kita Bangun Jalan Di Atasnya Nah Ini Juga Kenapa Ada tulisan Vakum 80 KPA Setara Timbunan Tanah 5 Meter Jadi Di Sini Pompa Vakum Di Mana Mana Itu Tekanannya Sama Yaitu 100 KPA Atau 1 ATM Nah Jadi Vakum Ini Nanti Melalui Pipa-pipa Melalui Sistem-sistem Seperti Itu Dimana Nanti Dia Bisa Sampai Tanah Dasarnya Itu Diperkirakan Kehilangan Energi Karena Dari Vakum Itu Tidak Langsung Ke Tanah Dasar Harus Ada Melalui Sistem-sistem Nah Sistem-sistemnya Itu Kita Bahas Juga Nah Kemungkinan Karena Dia Melewati Beberapa Jalan Melewati Beberapa Sistem Dia Diperkirakan Kehilangan Energinya Nah Kehilangan Yang Dipatasi Yang Diizinkan Itu Sebesar 20% 20% Dari 100 KPA Yaitu 80 KPA Jadi Vakum 80 KPA Itu Sudah Bisa Dikatakan Efektif Karena Memang Di lapangan Itu Jarang Sekali Yang Mencapai 100 KPA Apabila Kita Bandingkan Dengan Soil Beloding Apabila Kita Bandingkan Dengan Timbunan Tanah Misal Kita Punya Berat Jenis Tanah Atau Gamma Tanah Itu 1,6 Ton Per Meter Kibik Kalau Dikonversikan Ketinggi Timbunan Tanah Vakum 80 KPA Atau 8 Ton Per Meter Kuadrat Terus Kita Punya Gamma Atau Berat Jenis Tanah 1,6 Ton Per Meter Kibik Itu Setara Dengan Tinggi Timbunan Tanah 5 Meter Jadi Maksudnya Di sini Adalah Kita Aplikasikan Pempa Vakum Atau Tekanan Vakum Sebesar 80 KPA Sama Dengan Kita Memberi Beban Tanah Atau Solid Loading Itu Sebesar 5 Meter Nah Kalau Kita Tahu Bahwa Tadi Kan Tanah Lempung Lunak Daya Dukungnya Rendah Jadi Mau gak Mau Misalnya Kita Timbun 5 Meter Ya Jangan Langsung 5 Meter Karena Itu Pasti Mengakibatkan Loksor Amblas Karena Daya Daya Dukung Dukung Rendah Berarti Beban Yang Mampu Dipikul Menjadi Terbatas Misalnya Umumnya Di lapangan Itu Per layer 1 Meter Lalu Misalnya Minggu Berikutnya 1 Meter Minggu Berikutnya Lagi 1 Meter Otomatis Membutuhkan 5 Minggu Untuk Mencapai Timbunan Tanah 5 Meter Nah Beda Halnya Dengan Vakum Preloading Vakum Preloading Kita Nyalakan Kita Nyalakan Pompa Vakum Itu Dan Menghasilkan Tekanan Sebesar 80 KPA Itu Sama Dengan Kita Menimbun Tanah Setinggi 5 Meter Jadi Tidak Perlu Nunggu 5 Minggu Lagi Untuk Mencapai 5 Meter Dengan Kita Langsung Menyalakan Pompa Vakum Lalu Tekanannya Menunjukkan Hasil 80 KPA Itu Sudah Setara Dengan Kita Melakukan Soil Preloading Dengan Tinggi 5 Meter Seperti Itu Jadi Di sini Kelihatan Perbedaan Antara Soil Preloading Dan Vakum Dari Jenis Bebannya Dan Dari Cepatnya Metode Pelaksanaannya Di Lapangan Nah Lalu Sama Dengan Kita Membongkar Preload Itu Kan Juga Tidak Mungkin Langsung Dibongkar Setebal Itu Juga Bergilir Berstep By step Untuk Meng Apa ya Mengunloading Mengunloading Atau Mengkupas Si beban Preload Ini Nah Nah Kalau Di Vakum Ketika Pemampatannya Sudah Selesai Yang Dinyatakan Bahwa Konsolidasinya Sudah Mencapai 90% Kita Matikan Pompa Vakum Dimana Tekanannya 80 KPA Setara 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 Dengan Membongkar Timbunan Sebesar 5 meter Seperti itu Jadi Di sini Lagi-lagi Kelihatan Metode Pelaksanaan Durasi Waktu Pelaksanaan Ketika Kita Mengunloading Atau Membuang Beban Preload Itu Juga Lebih Cepat Vakum Preloading Seperti itu Nah Sama Dengan Tadi Begitu Sama Dengan Preloading Tadi Begitu Kita Matikan Pompa Vakum Baru Kita Bangun Konstruksi Yang Akan Direncanakan Misalnya Jalan Ya Nanti Sudah Dibangun Pavement Dan Beban Trafik Sudah Bisa Dijalankan Dioperasikan Seperti Itu Ada Juga Kasus Kombinasi Soil Dengan Vakum Preloading Ini Juga Ada Nah Ini Kan Tadi Maksimal Vakum Itu 80 KPA Itu Setara Dengan Timbuna 5 Meter Nah Contoh Pada Proyek Peti Kemas Lapangan Penumpukan Peti Kemas Di Pelabuhan Itu Kan Peti Kemas Ditumpuk Katakanlah Setinggi 5 Atau Sampai 6 Kontainer Lihat Ya Nah Itu Kalau Dikonversikan Ketinggian Tingbunan Tanah Bisa Mencapai 6 Meter Sampai 7 Meter Dimana Pompa Vakum Tadi kan Maksimalnya Cuma 5 Meter Nah 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 Untuk Mencapai Itu Kita Bisa Mengkombinasikan Solid Preloading Dan Vakum Preloading Karena Ingat Ingat Tadi Di Awal Bahwa Prinsipnya Preload Perload Itu Harus Lebih Besar Daripada Si Beban Rencananya Misalnya Tadi Beban Jalan Beban Jalan Untuk Kelas Jalan 1 Sebesar 15 KPA Nah Berarti Kita Harus Merencanakan Preload Itu Lebih Besar Daripada 15 KPA Seperti Itu Lanjut Ini Langsung Solid Preloading Jadi Seperti yang Tadi Sudah Dibahas Bahwa Solid Preloading Cocok Diaplikasikan Pada Tanah Dasar Yang Dominant Tanah Lempung Lanau Dan Sedikit Pasir Nah Ini Contoh Di lapangan Ini Timbunan Tanahnya Timbunan Tanahnya Timbunan Tanahnya Nah Jadi Suatu Sistem Soy Preloading Itu Harus Ada Beban Kenapa Harus Ada Beban Atau Pelot Ini Supaya Air Pori Di Dalam Tanah Udara Di Dalam Tanah Itu Bisa Hilang Udara Hilang Air Bisa Keluar Nah Air Keluar Itu Nanti Ditangkap Dan Disalurkan Menuju Luar Itu Pakai Material Namanya PVD Prefabricated Vertical Drain Nah Nanti Kita Juga Bahas Di Belakang Kok Bisa PVD Ini Bisa Menangani Pemampatan Tanah Seperti Itu Nah Nah Jadi Tanah Dari Maaf Air Pori Dari Dalam Tanah Itu Dikeluarkan Keluar Tanah Melalui PVD Prefabricated Vertical Drain Nanti Dari PVD Ditangkap Oleh Horizontal Drain Nah Baru Ini Air Porinya Bisa Keluar Dari Dalam Tanah Dan Selama Proses Atau Perbaikan Tanah Menggunakan Metode Soliproading Ini Perlu Dimonitoring Karena Kan Di dalam Tanah Bagaimana Kita Memonitoring Kalau Tidak Ada Alat Monitoring Kita Jadi Buta Kita Tidak Tahu Air Pori Yang Keluar Sudah Berapa Banyak Terus Pemampatan Yang Terjadi Berapa Besar Lalu Kapan Selesainya Perbaikan Tanah Ini Nah Makanya Itu Kita Harus Monitoring Monitoring Pakai Yang Merah Merah Ini Namanya Instrument Geoteknik Nanti Di materi Kedua Kita Akan Bahas Masing-masing Tentang Instrument Geoteknik Itu Jadi Ini Adalah Suatu Sistem Yang Salah Satu Tidak Ada Ya Sudah Kita Buta Kita Tidak Bisa Melakukan Perbaikan Tanah Dengan Metode Soip Loading Jadi Saya Ulangi Bahwa Sistem Metode Soip Loading Ini Harus Ada Yang Membebani Yaitu Preload Tadi Untuk Mengeluarkan Air Pori Untuk Menghilangkan Udara Lalu Harus Ada Mengeluarkan Air Pori Ke Saluran Saluran Pembuangan Atau Di Sekitar Area Proyek Keluar Dari Dalam Tanah Itu Menggunakan Prefabricated Vertical Drain Atau PVD Dan Horizontal Drain Nah Proses itu Kita harus Monitoring Pakai Yang Namanya Instrument Geoteknik Nah Seperti Itu Gambarannya Semoga Bisa Diterima Sama Teman-teman Mahasiswa Sekalian Nah Ini Nanti Instrument Geoteknik Itu Juga Ada Beberapa Ada Yang Namanya Settlement Plate Extensometer Pizometer Inclinometer Dan Ada Observation Well Nah Langsung Jadi Di Sini Proses Untuk Perbaikan Tanah Luna Method Solid Perloading Yang Tadinya Kita Punya Tanah Yang Mudah Mampar Dilihat Dari Tes Awal Tadi Tes Awal Pendidikan Tanah Ada Data Sondir SPT Ada Data Lab Kita Lakukan Perbaikan Tanah Kita Melakukan Aktivitas Preloading Kita Kasih Preloading Kita Aplikasikan PVD Horizontal Drain Dan Kita Lakukan Monitoring Sampai Nanti Akhirnya Atau Tanah Yang Tadi Mudah Mampat Menjadi Tanah Yang Selesai Mampat Sudah Lebih Stabil Seperti Itu Nah Kok Bisa Tahu Dia Selesai Mampat Dari Monitoring Instrument Geoteknik Dimana Nanti Ada Beberapa Grafik Grafik Monitoring Yang Memang Digunakan Untuk Mengevaluasi Metode Solid Loading Ini Sampai Dikatakan Dia Sudah Selesai Seperti Itu Nah Skenarionya Kita Pasang PVD Jadi Disini Kenapa Ada Timbunan Ini Adalah Untuk Lantai Kerja Alat PVD Karena Alat PVD Ini PVD Di Instal Menggunakan Alat Berat Bisa Exavator Bisa Crain Yang sudah Dimodifikasi Nah Dia Butuh Lantai Kerja Yang Bagus Karena Kalau Langsung Di Tanah Lunaknya Otomatis Dia Akan Catuh Karena Tanah Lunaknya Denduk Rendah Nah Dia Bisa Terjunggal Si Alat Berat Itu Ada Kasus Kayak Itu Untuk Itu Kita Perlu Lantai Kerja Yang Cukup Bagus Untuk Menopang Si Alat Berat PVD Baru Baru Kita Pasang PVD Nah Lanjut Nanti Kita Timbun Dengan Preload Yang sudah Direncanakan Kita Tunggu Kita Tunggu Sampai Pemampatannya Selesai Nah Pemampatannya Selesai Itu Yang Disyaratkan Di Acuan Tadi Cuma 90% Jadi Kita Tidak Perlu Menghilangkan Semua Pemampatannya Cukup 90% Itu Bisa Dikatakan Bahwa Pemampatannya Selesai Nah Ditunggu Ditunggu Sampai Benar-benar Konsolidasinya 90% Baru Dibongkar Preloadnya Kenapa Preload Dibongkar Karena Akan Dibangun Beban Yang Sebenarnya Dalam hal Ini Kalau Dijalan Beban Pekmen Dan Lalu Lintas Seperti Itu Nah Jadi Di sini Perancangan Tinggi Timbunan Itu Tidak Hanya Berpatokan Pada Preload Misalnya Beban Jalan Tadi kan 15 KPA Katakanlah Kalau Dikonversikan Ke Tinggi Timbunan Tanah Itu 1 meter Nah Bukan Berarti Kita Cuma Menimbul 1 meter Karena Preload Harus Lebih besar Daripada Beban Direncanakan Ibu Jadi Di sini Perancangan Tinggi Timbunan Atau Soi Perloading Itu Harus Memperhatikan Desain Elevasinya Atau Tinggi Elevasi Rencana Atau Tinggi Timbunan Subgrade Kalau Di jalan Ditambah Dengan Beban Perkerasannya Ditambah Dengan Beban Lalu Lintasnya Inilah Nanti Yang disebut Preload Inilah Nanti Yang disebut Preload Lalu Ada Beban Tambahan Kenapa Ada Beban Tambahan Nanti Kita Bahas Di Next Selanjutnya Lalu 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 Harus Kompensasi Mengganti Timbunan Yang Masuk Timbunan Yang Turun Akibat Pemampatan Tanah Itu Jadi Kita Ganti Ke Awal Sehingga Begitu Dia Turun Begitu Timbunan Ini Turun Dan Prilot Dibongkar Dia Pas Berada Di Desain Elevasi Seperti Itu Jadi Kan Pasti Di Suatu Proyek Jalan Raya Tinggi Elevasi Timbunan Jalan Itu Sudah Direncanakan Di mana Tadi Di acuan Harus Berapa Meter Di atas Tinggi Muka Air Tanah Ditambah Lagi Harus Ditambah Sekian Senti Untuk Mengantisipasi Muka Air Banjir Tertingginya Nah Kita Lakukan Perbaikan Tanah Juga Harus Memperhatikan Itu Di mana Apabila Kita Sudah Menimbun Timbunan Atau Solid Loading Ini Begitu Dia Turun Dia Sudah Pas Berada Di Desain Elevasinya Nah Inilah Yang disebut Prilot Beban Perkerasan Lalu Lintas Dan Tambahan Dan Kita Nanti Pongkar Unloading Lalu Beban Yang Sesungguhnya Bisa Dioperasikan Jadi Solid Loading Ini Kita Juga Harus Memperhatikan Desain Elevasi Dan Mengganti Timbunan Penurunan Yang sudah Masuk ke dalam Tanah Itu Yang sudah Mengalami Pengobatan Penurunan Kita ganti Di atasnya Seperti itu Nah Ini contoh Jadi Misalnya Existing Ground Atau Elevasi Existing Berada Di Plus 25 Lalu Lantai Kerja Alat PVD Itu Minimal 0,5 Umumnya 0,5 Meter Sampai 1 Meter Nah Dipasang PVD Lalu Kita Timbun Beban Bukan Beban Timbunan Timbunan Elevasi Bisa Dilihat Di Sini Dari Existing Ground Ke Subgrade Itu Berapa Meter Jadi Sekitar 7 Meter Nah Inilah Desain Elevasi Jalannya Inilah Elevasi Subgrade Rencananya Sebesar 7 Meter Ini Jadi Kita Timbun Kita Rancang Di Soil Perloading Seperti Itu Lalu Ditambahkan Dengan Beban Bukan Beban Tinggi Penurunan Jadi Estimasi Penurunan Setelah Diperhitungkan Sebesar 1,2 Meter Ditambahkan Soil Perloading Itu Lalu Ada Perload Nah Dimana Perload Tadi Terdiri Dari Beban Perkerasan Beban Lalu Lintas Dan Beban Tambahan Seperti Itu Nah Lalu Ditunggu Sampai Penurunannya Maaf Sampai Pemampatannya Selesai Nah Disini Turun Turun Sebesar 1,294 Dimana Elevasinya Menjadi Yang tadinya Plus 38 Menjadi Plus 37 Lalu Perload Dibongkar Nah Harus Begitu Perload Dibongkar Harus Sesuai Dengan Finish Subgrade Tadi Atau Desain Elevasi Tadi Baru Kita Bangun Perkerasan Dan Lalu Lintas Bisa Di Operasionalkan Jadi Intinya Di Perbaikan Tanah Menggunakan Solid Loading Itu Dengan Desain Elevasi Atau Subgrade Rencana Setinggi 7,6 55 Meter Ini Kita Berikan Preload Kita berikan Solid Preloading Setinggi 13,119 Meter Ini Dan Estimasi Turunnya 1,294 Ini Jadi Kita Timbun Timbunan Setinggi 13 Meter Estimasi Turunnya Sampai Konsolidasi 90% Itu Sebenarnya 1,3 Ini Begitu Bila Dibongkar Harus Sesuai Dengan Finish Subgrade Atau Desain Elevasinya Seperti Itu Nah Ini Tadi Kenapa Perlu Beban Tambahan Karena SNI Mencyaratkan Load Ratio Nah Load Ratio Itu Apa Jadi Beban Total Pembebanan Atau Preload Tadi Yang Diaplikasikan Ketana Harus Memenuhi Kondisi Ini Jadi Preload Itu Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan 1,3 Kali Beban Yang Direncanakan Kalau Gaya Angkat Tidak Diperhitungkan Kalau Gaya Angkat Diperhitungkan Bisa Lebih Besar Atau Sama Dengan 1,2 Kali Beban Yang Direncanakan Seperti Itu Nah Perlu Kami Sampaikan Juga Ini Banyak Yang Masih Salah Persepsi Bahwa Tadi Beban Jalan Raya Misalnya Kelas Jalan Satu 15 KPA Bukan Berarti Preload Sebesar 1,3 Kali 15 KPA Nah Bukan Seperti itu Jadi Apa sih Yang dimaksud Load Ratio Itu Jadi Load Ratio Itu Adalah Perbandingan Beban Beban Kita Aplikasikan Ke Tanah Dasar Selama Perbaikan Tanah Dibagi Dengan Beban Yang Berada Di Atas Tanah Selama Masa Operasional Jadi Beban Sebelum Operasional Dibandingkan Dengan Beban Setelah Operasional Nah Beban Sebelum Operasional Itu Apa Selama Masa Perbaikan Tanah Ya Itu Tadi yang sebesar 13,2 meter tadi, yang terdiri dari timbunan-timbunan tanah elevasi, timbunan tanah pengganti penurunan, ditambah dengan pre-load, dibagi dengan timbunannya, timbunannya kan masih tersisa, timbunan desain elevasi sama timbunan kompensasi penurunan. Nah, itu ditambah dengan beban perkerasan dan lalu lintas. Kenapa? Kok pre-load-nya sudah tidak ada lagi? Ya, kan sudah dibongkar. Sudah dibongkar, kita ganti yang beban sebenarnya, yaitu beban perkerasan dan beban lalu lintas. Nah, perbandingan inilah yang harus 1,3, yang harus dipenuhi sesuai dengan SNI. Inilah yang disebut kotrasio, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi, kotrasio adalah seluruh beban yang diaplikasikan ke tanah sebelum operasional atau selama masa perbaikan tanah, di mana itulah solid pre-loading, tinggi timbunan solid pre-loading itu dibanding dengan semua beban di atas tanah selama masa operasional. Jadi, kalau sudah operasional, pre-load sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tinggi timbunan desain elevasi, tinggi timbunan kompensasi penurunan, ditambah dengan beban yang sesungguhnya, yaitu perkerasan dan lalu lintas. Nah, ini langsung contoh untuk referensi pekerjaan solid pre-loading, ini di Jalan Arteri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, bisa dilihat di sini, kondisi assisting-nya itu berubah tanah rawah. Tanah rawah seperti ini, di mana ya pasti luna. Lalu, sebelum kita lakukan pekerjaan, kita stripping dulu, kita lakukan pembersihan. Nah, ini. Lalu kita gelar geotestile. Lagi-lagi geotestile di sini untuk separator. Ini kan tanah jelek, tanah jelek, tanah luna, kita separator dengan geotestile, karena di atas geotestile nanti akan dibangun timbunan untuk lantai kerja, alat berat PVD, seperti itu. Nah, ini baru PVD dipanjang. Ini contohnya menggunakan crane, flower crane yang sudah dimodifikasi. Nah, lalu ini horizontal drain-nya pakai PHD, prefabricated horizontal drain. Nanti kita juga akan membahas sendiri-sendiri. Nah, ini baru digelar timbunan. Timbunan elevasi, timbunan untuk kompensasi penurunan, lalu timbunan preload. Nah, selama itu, selama itu sampai konsolidasi selesai, sampai konsolidasi 90 persen, itu tiap hari kita monitoring. melakukan monitoring. Nah, ini kelihatan ya tinggi timbunannya, cukup tinggi juga. Nah, ini ya, misalnya kita tunggu pemampatannya selesai dalam waktu tiga bulan, katakanlah. Ya, ini harus ditunggu sampai tiga bulan. Preload ini, soal preloading ini tidak boleh dibongkar, seperti itu. Nah, lalu kalau 90 persennya sudah selesai, sudah dinyatakan selesai, baru kita unloading timbunannya. Kita bongkar timbunannya. Lalu bisa dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan. Dan ketika selesai, traffic bisa dioperasionalkan. Seperti itu gambarannya. Lalu masuk ya ke vakum. Ini agak saya percepat. Nah, kalau vakum tadi, untuk tanah yang dominan lempung, sedikit lanau. Gak boleh ada pasirnya sama sekali ya, berdasarkan SNI ini. Nah, bedanya kalau vakum, air pori di dalam tanah itu dikeluarkan dengan cara dihisap. Dihisap, kalau tadi dengan solipleloading kan dikompres. Kalau yang vakum dihisap, seperti itu. Dan pengeluarannya dipercepat oleh PVD. Nah, vakum ini harus kedap. Vakum ini harus kedap. Karena gini, contoh kecilnya. Ketika kita minum pakai sendotan. Apabila sendotannya itu bolong. Sendotannya itu agak rusak ya. Sampai enggak air itu ke mulut kita. Kan agak susah. Sama halnya dengan vakum preloading. Jadi, dalam vakum preloading ini, karena dia dihisap, disedot, dia harus kedap. Nah, gimana dia bisa kedap? Pada geosintetik yang namanya geomembran. Memang itu untuk lapisan kedap, seperti itu. Jadi, vakum preloading ini bisa dilakukan dengan geomembran ataupun dengan tanpa geomembran. Caranya yang tanpa geomembran, itu setiap ujung-ujung PVD. Ini PVD, setiap ujung-ujung PVD itu diberi soket gitu ya. Diberi soket yang langsung dihubungkan ke pompanya. Yang langsung dihubungkan ke pompa vakumnya. Jadi, dijamin harus dijamin tidak ada kebocoran. Jadi, di sini harus benar-benar rapat soket antara PVD ke soket yang menuju ke pompa vakum. Seperti itu. Nah, ini contoh di lapangannya. Jadi, di dalam-dalam ini sudah ada PVD untuk mengeluarkan air kori di mana ujung PVD. Nanti itu akan dipasang soket. Nah, nanti pipa-pipanya ini langsung menuju ke pompa vakum. Itu yang pertama, yang tanpa geomembran. Ada lagi yang pakai geomembran. Sama halnya. Nah, jadi di sini PVD. Ini PVD, terus ini adalah timbunan untuk lantai kerja alat berat PVD tadi ya. Nah, itu harus ditutup. Jadi, seluruh bagian tadi itu harus ditutup dengan geomembran. Dan geomembran ini dimasukkan sampai ke dalam. Seperti itu. Untuk pengangkuran geomembrannya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini contoh di jalan tol Trans Sumatra. Ini di pematang panggang kayu akung. Itu pakai vakum reloading. Nah, bisa dilihat ya di sini. Jadi, ini geomembrannya. Jadi, sepanjang jalan yang kita lakukan perbaikan tanah itu ditutupi dengan geomembran lapisan kedap. Yang dimana di dalamnya pasti sudah terpanjang PVD. Sama halnya dengan sistem metode solid reloading tadi. Vakum sistemnya juga sama. Harus ada yang membebani. Dalam hal ini, membebani dengan cara dihisap. Yaitu dengan pompa vakum. Harus ada yang mengeluarkan air pori itu. Pakai PVD. Dan horizontal drain. Dan juga dipantau dengan alat instrumen geoteknik. Nah, gimana kalau ada pasir di suatu area proyek itu? Karena kan tanah itu sangat heterogen ya, lagi-lagi. Kita bisa mendalamkan kedalaman geomembran. Jadi, geomembran tadi kan diangkur. Paling diangkurnya itu sedalam dengan alat long arm exavactor itu. Jadi, untuk menggali-gali di sekitarnya itu biasanya digunakan long arm exavator. Nah, itu paling dalam katakanlah 4 meter. 4 meter. Nah, kalau tidak ada pasir, ya cukup 1 meter, 2 meter. Geomembran itu ditanam, itu sudah cukup. Nah, kalau ada pasir gimana? Iya, kalau pasirnya masih di atas-atas. Jadi, dia dengan long arm exavator itu masih bisa kita memasukkan geomembran paling enggak 4 meter, 5 meter, seperti itu. Nah, kalau tidak ada. Kalau pasirnya di tengah-tengah lapisan, gimana? Nah, ini kita harus pakai lapisan kedap yang lain. Jadi, bisa menggunakan dinding kedap atau slurry wall, seperti itu. Kenapa sih pasir itu harus ditutupi? Karena pasir bisa mengganggu kekedapan dari sistem vakum preloading itu. Kita tahu bahwa pasir itu kan permeabilitasnya sangat tinggi. Jadi, dengan adanya bocor, berarti kan ada bocor ya, karena pasir permeabilitasnya tinggi. Jadi, kan dia bisa meloloskan air. Nah, dengan pemahaman itu, bahwa pasir bisa mengalihkan air, berarti ada yang bocor. Nah, kalau pasirnya tidak ditutupi, tidak dikedapin juga, ya percuma. Nah, tidak efektif pompa kita, dan pompa kita tidak akan pernah mencapai 80 kPa, seperti itu. Jadi, kalau ada lapisan pasir, ya kita harus memasukkan geomembran sampai pasir itu tertutupi, kalau memang pasirnya masih di lapisan awal-awal ya. Tapi kalau lensa pasirnya sudah ada di tengah-tengah, geomembran sudah tidak bisa menjangkau, kalau itu pakai dinding kedap, salah satunya ya slurry wall itu namanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sama instrumen biotakiknya, ada vakum gauge, settlement plate, extensometer, bisometer, inclinometer, dan observation well. Untuk vakum, perlu adanya vakum gauge. Untuk mengukur tekanan vakumnya. Ini khusus, vakum gauge, khusus untuk vakum preloading, seperti itu. Nah, langsung sama ya skenario-nya. Ini langsung pada referensi pekerjaannya. Nah, ini juga perlu disampaikan bahwa ternyata ada koreksi tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang 1 ATM tadi, ternyata bukan 100 kpa, tapi ya 101,3 kpa. Dan besarnya tekanan atmosfer itu tergantung dari ketinggian lokasi. Memakai formula yang seperti ini. Misalnya, contoh proyek di Bandung. Di Bandung, ketinggian lokasinya plus 660 meter. Nah, jadi dimasukkan pada formula ini, ternyata tekanan atmosfer di Bandung itu nggak sampai 100 kpa. Hanya 92,5 kpa. Nah, apabila efektivitas pompa vakum yang diharapkan itu 80%, maka 80% dari 92,5 kpa hanya sebesar 74 kpa. Atau paling banter 75 kpa. Jadi, kita melakukan vakum berlonding di Bandung, ya tidak akan pernah sampai 80 kpa. Seperti yang teori-teori tadi. Jadi, harus dikoreksi terhadap tekanan atmosfernya. Berarti di Bandung itu maksimal paling bagus, paling efektif vakumnya berada di tekanan 75 kpa. Seperti itu. Nah, sama ini untuk perbandingannya. Nah, langsung ke skenario. Misal, existing ground-nya 1,7, lalu lantai kerja PVD 11-100 meter, install PVD, install PVD, lalu ditutup dengan geomembran. Nah, karena ada lot ratio, bisa jadi vakum berloding itu membutuhkan juga timbunan tambahan. Nah, di dalam hal ini sebesar 5,9 ya, hampir 6 meter, cukup tinggi. lalu dinyalakanlah pompa vakumnya. Terus ditunggu. Jadi, estimasi penurunannya sebesar 1,6. Begitu pemampatannya selesai, kita off-kan. Kita matikan pompa vakumnya, lalu timbunan atau dalam hal ini misalnya perkerasan, beban trafik bisa dilakukan. Nah, beda halnya dengan solid-perloading tadi. Kalau solid-perloading kan kita dari awal sudah mendetailkan bahwa kita harus menimbun timbunan desain elevasi, penurunan, seperti itu. Nah, beda halnya dengan vakum. Jadi, vakum ini, misal pompa vakumnya sudah dimatikan, apabila memang belum kekejar elevasinya, belum kekejar elevasi untuk finish up grid-nya, itu bisa ditambahkan timbunan. Seperti itu. Bisa juga elevasinya, bisa juga desain elevasinya, timbunannya dibawa ke awal. Itu juga bisa. Nanti jatuhnya sama kayak solid-perloading. Yang terpenting di sini adalah setelah timbunan itu selesai pemampatan, perload dibongkar, jangan menimbun lagi, lebih besar daripada yang sudah kita lakukan. Jadi, misalnya tadi solid-perloading, kita timbun 13 meter. Nah, setelah sudah mampat, setelah perload sudah dibongkar, kalau misalnya untuk leveling, untuk leveling efek elevasi, sekatakanlah satu meter, setengah meter, itu masih bisa. Tanahnya tidak turun lagi. Tapi kalau kita lagi-lagi membebani tanah di atas 13 meter itu, ya otomatis tanahnya turun lagi. Karena tanah turun itu akibat beban yang sudah kita rencanakan, yaitu 13 meter itu tadi. Seperti itu. Nah, karena vakum ini, dia memang timbunannya tidak sebanyak atau sebesar si solid-perloading tadi, ya hanya modal pompa vakum 80 KPA tadi, katakanlah. Jadi, misalnya, begitu pompa dimatikan, apabila memang ada, diharuskan leveling untuk mengejar finish upgrade, ya nggak apa-apa, ditambah lagi timbunannya. Nah, ada pun misalnya dalam suatu proyek, begitu pekerjaan geoteknik atau perbaikan tanah ini selesai, sudah nggak ada timbunan lagi, sudah nggak ada proses-proses penimbunan lagi, karena mungkin dikejar waktu. Nah, itu bisa untuk elevasi, kompensasi penurunannya itu bisa ditambah di awal, seperti soil overloading, seperti itu. Nah, sama lot rasionya juga harus 1,3 kali apabila gaya angkatnya tidak diperhitungkan, sama lot rasionya perbandingan antara beban yang diberikan kepada tanah sebelum operasional atau selama masa perbaikan tanah dibanding dengan imbunan pada saat operasional. Nah, langsung pada referensi, ini vakum preloading di jalan tol Palembang, pematang panggang kayu akum tadi. Ini kondisi assisting-nya adalah kebun sawit, bekas perkebunan sawit. Begitu sudah dilakukan stripping, pembersihan lahan, kita gelar geotekstil untuk separator, lalu timbunan tanah untuk lantai kerja BVD, install BVD. Nah, ini kita gali, ini pakai long arm eksavator, kita gali parit-parit untuk menanamkan geomembran. Nah, maksimal kalau pakai long arm ini, geomembrannya bisa ditanam paling 4-5 meter, seperti itu. Kalau nggak ada pasir, kalau nggak ada pasir di atasnya, cukup 2 meter untuk menimbul kembali. Lalu pakai horizontal drain, di sini yang dipakai PHD, lalu ada pipa-pipa, nah, nanti pipa-pipa ini yang menghubungkan ke pompa vakumnya. Jadi, dari PVD, lalu dihubungkan dengan PHD atau horizontal drain, nah, nanti PHD-nya juga dihubungkan dengan pipa-pipa, memasang jaringan pipa-pipa ya, yang nanti langsung tersalurkan ke pompa-pompanya, ke pompa-pompa di sampingnya, seperti itu. Iya, yang ada. Kenapa kok dikasih geotekstile lagi? Ini yang putih-putih geotekstile. Nah, jadi, nyawa vakum itu lagi-lagi adalah dikedap. Begitu ada yang bocor sedikit, sudah tidak efektif kan, pompa vakum perloding kita. Jadi, di sini, kenapa dikasih geotekstile untuk protection terhadap geomembran, terhadap lapisan kedap. Jadi, di sini kan tanahnya tadi sirtu, bisa pasir-pasir tajam-tajam gitu, nah, takutnya kalau geomembrannya langsung digelar, takutnya menusuk geomembran, mencoblos geomembran, kalau bolong, kalau sobek, ya sudah, ada yang bocor, sehingga vakum perloding-nya juga tidak menjadi efektif. Oleh karena itu, perlu adanya geotekstile ini untuk protection. Jadi, geomembran ini tidak langsung menyentuh ketimbunan tanahnya, sehingga dapat dipastikan tidak terdapat kebocoran, seperti itu. Nah, lanjut, selama masa-masa perlindungan tanah, itu kita juga harus monitoring, ini kita monitoring setiap harinya, dan pompa vakum ini 24 jam non-stop tidak boleh diberhenti, tidak boleh dimatikan. Karena ingat tadi, seperti skenario, kita mematikan pompa vakum, berarti sama dengan kita mengunloading atau membongkar tinggi timbunan setinggi 5 meter. Nah, ini siang malam 24 jam non-stop, pompa vakum dinyalakan, sampai pemampatannya selesai, sampai konsolidasinya mencapai 90 persen. Nah, lalu dalam proyek ini, ini juga kebentur waktu ya, jadi harus perbaikan tanah ini harus selesai dalam berapa bulan, nah, untuk itu biar mencapai pemampatan yang diinginkan, untuk mempercepat pemampatan, dikombinasi dengan solid loading, dengan timbunan tanah, seperti ini. Itu bisa. Jadi, lagi-lagi, sebelum timbunan, digelar geoteksel untuk protection geomembran yang di sini. Nah, di sini juga kelihatan ya, geomembrannya sudah mulai berkerut-kerut, berarti itu sudah mengalami hisapan. Jadi, pompanya sudah bekerja untuk menghisap air-air, udara-udara di dalamnya, sehingga geomembrannya juga mulai berkerut. Nah, ini geoteksel, lalu di atasnya langsung ditimbun dengan solid loading. Jadi, ada dua di sini loadingnya, kombinasi antara vakum dan soil, seperti itu. Lagi, tiap hari dilakukan monitoring. Nah, setelah selesai, bisa dilakukan leveling untuk desain subgrade yang direncanakan, seperti itu. Lalu, penghamparan agregat, asfal, kalau misalnya pakai perkerasan lentur. Nah, dan selesai, baru beban trafik, pavement, tadi itu bisa dioperasionalkan. Nah, lalu, ini PVD, Prefabricated Vertical Drain. Jadi, ini juga salah satu material geosintetik. Jadi, seperti ini, bentuknya seperti sedotan, yang memang untuk mengalirkan air pori. Nah, BVD ini merupakan, ada dua material ya. Jadi, yang pertama, inti. Inti itu yang sedotan. Sedotan itu tadi, dan ada filter. Kenapa kalau ada filter? Filter ini sebagai filter ini apa ya, geoteksel ya. Bahannya sama kayak geoteksel tadi, agar air saja yang masuk, bukan butiran tanahnya. Karena kan kita mau mengalirkan air. Mau mengalirkan air, dan jangan sampai butiran tanahnya ikut. Nah, untuk itu difilter, difiltrasi sama jaket PVD ini, ini benar-benar air yang masuk ke kornya menuju luar timbunan. Seperti itu. Nah, ini filter untuk penyaring, inti untuk media pengaliran air secara vertikal. Nah, PVD di sini dalam kasus ini, ini di proyek pelawan Medan juga ya, pelawan. Ini contohnya pakai esavator, esavator yang memang sudah dimodifikasi. Nah, rekor pemasangan PVD terdalam kami itu sedalam 45 meter. Ya, di pelawan tadi, yang berarti tanah lunaknya itu juga 45 meter. Seperti itu. Ini rekor pemasangan PVD dengan alat terbanyak kami, sebanyak 12 alat. Ini berada di proyek smelter free port di Gersip. Karena memang areanya luas dan dikejar waktu. Harus selesai berapa bulan. Nah, untuk itu kita mengerahkan alat yang banyak juga. Nah, PVD itu gunanya untuk apa? dari fungsinya dari grafik di sini itu kelihatan kalau tanpa PVD pemampatannya itu dengan pemampatan yang sama ya, dengan pemampatan yang sama garis merah ini kalau tanpa PVD bisa sampai katakanlah 4.000 lah. Katakanlah 4.000 hari. Sedangkan dengan PVD bisa dipercepat hanya katakanlah 300-300 hari. seperti itu. Jadi, kelihatan pada grafik ini PVD itu mempercepat waktu pemampatan. Nah, pemampatan mana yang dipercepat? Kita nanti kan juga sudah belajar. Ini yang dihilangkan, yang dipercepat itu adalah pemampatan primernya. Karena air pori keluar dari dalam tanah lempung luna itu sangat lama sekali kalau tidak ada bantuan dari PVD untuk mengalirkan air itu. Jadi, lagi-lagi yang dihilangkan yang dipercepat hanya untuk pemampatan primer PVD itu. Nah, di sini juga terbukti dari data-data tanah grafik ini bahwa pemampatan alami atau konsolidasi alami dari tanah lempung luna itu bisa sampai puluhan. Ini contohnya yang agak cepat ya, yang puluhan. Bisa ada yang ratusan tahun. Tergantung dari parameter-parameter tanah lunanya itu sendiri. teori. Jadi, kalau mau bicara teori, konsolidasi alami tanpa PVD itu air dengan beban tadi ya, dengan beban yang kita berikan ke tanah, otomatis tanah terkompres, pori-pori itu terkompres, stres, akhirnya air pori mencari jalan keluar. Sama ya, kayak kita kalau stres, suntuk itu kita pasti keluar. Sama, air pori dalamnya ada air, ada udara, dia tertekan. Jadi, dia pengen keluar. Keluarnya itu secepat CV. CV itu adalah parameter konsolidasi tanah arah vertikal. Nah, bergeraknya, keluarnya, bergeraknya sejauh apa? Sejauh dengan kedalaman tanah lunanya. Jadi, air pori itu begitu ada beban, dia keluar secepat CV, koefisien konsolidasi arah vertikal, sejauh HD, sejauh H-drainage. Di sini, kedalaman tanah lunanya. Nah, kalau kita ingin mencari waktu pemampatan, jadi pakai formula ini, suatu faktor, faktor waktu dikalikan dengan kedalaman tanah lunanya kuadrat dibagi dengan kecepatannya, CV. nah, kalau pakai PVD, kalau pakai PVD, PVD itu menciptakan ini, lintasan atau arah horizontal. Karena ya, PVD tekanannya lebih rendah, kan air mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. jadi tekanan PVD lebih rendah, jadi air itu ya masuknya ke PVD. Nah, masuk ke PVD itu secepat dengan CH, secepat CH, yaitu kafesien konsolidasi arah horizontal. Jadi, yang tadinya bergerak menuju ke atas pakai CV, dengan adanya PVD, dia bisa menciptakan arah horizontal. Makanya berubah menjadi CH. Nah, bergeraknya sudah tidak sejauh kedalaman tanah lunah tadi, bergeraknya cuma sejauh S, yaitu jarak-jarak PVD. Jadi, untuk mencari waktu konsolidasi atau pemampatannya, sesuatu faktor waktu dikalikan dengan jarak PVD kuadrat dibagi dengan kecepatannya, yaitu CH, di mana CH itu 1 sampai 3 kalinya CV. Nah, misalnya ya, dikasih perbandingan dengan vertical drill tanpa vertical drill. Katakanlah T-nya sama ya, jadi tidak usah dihiraukan. Katakanlah kita punya kedalaman tanah lunak 10 meter. Berarti, dan CV-nya juga sama ya, jadi kita T, T besar, CV-nya tidak usah dihiraukan dulu karena dianggap sama. Misalnya, kedalaman tanahnya 10 meter, jadi waktu pemampatannya, waktu konsolidasinya, 10 kuadrat, jadi 100 tahun, itu tanpa PVD. Bandingkan dengan vertical drain, misalnya kita merencanakan PVD itu sejarak 1 meter, sejarak 1 meter, berarti waktu konsolidasinya 1 kuadrat, yaitu cuma 1 tahun, yang tadinya 100 tahun tanpa PVD, menjadi lebih cepat 100 kalinya, cuma dengan 1 tahun. Di mana CH, CH tadi kan 1 sampai 3 kali CV, ambillah CH sama dengan 2 kali CV, berarti 1 dibagi 2, setengah tahun, atau 6 bulan, berarti yang tadinya 100 tahun konsolidasi alami tanpa PVD, dengan PVD jarak 1 meter, itu bisa mempercepat cuma setengah bulan, eh, setengah tahun, atau 6 bulan, di mana itu lebih cepat 200 kali lipatnya. Jadi, itu perbandingan antara tanpa PVD dan dengan PVD. Nah, ini grafik-grafik jarak-jarak PVD, jadi umumnya di lapangan PVD itu dipasang minimal dengan jarak 1 meter. Nah, ini bisa perancangan PVD itu kita coba-coba beberapa jarak, misalnya 1 meter sampai 1,5 meter, nanti dilihat itu waktu konsolidasinya berapa bulan. Jadi, misalnya di sini, tadi kan pemampatan selesai, itu kalau derajat konsolidasinya 90%, atau nggak sampai 100%, ya, 90%, terus ditarik, ditarik, misalnya yang hijau ini 1 meter, oh, ternyata dengan PVD jarak 1 meter, nggak sampai 3 bulan kita menyelesaikan konsolidasi tanah lempung lunak itu. semakin renggang, semakin jauh jarak PVD, pasti waktu yang dibutuhkan untuk pemampatan 90%, itu juga menjadi lebih lama. PVD di lapangan ada dua pola, bisa dipasang dengan pola segitiga dan pola segitiga dan pola Ini yang merah-merah titik-titik PVD-nya. Nah, lanjut, jadi SNI itu juga sudah mencaratkan bahwa kita tidak perlu menunggu pemampatan sampai 100% cukup sampai 90% itu sudah bisa dinyatakan pemampatan selesai, yang berarti tadi pre-load sudah bisa dibongkar. Bu, saya ingin mengingatkan bahwasannya sesi pertama akan berakhir 5 menit lagi, Bu. di sini ingatkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siap. Jadi, di sini PVD menurut SNI itu dipasang sampai kedalaman tanah keras atau tanah lempung teguh yang tidak lagi menimbulkan penurunan atau kedalaman tanah lunak di mana tegangan pada level tersebut lebih kecil daripada 10% tegangan akibat beban. Tadi kan kita belajar bahwa beban 15 KPA tadi untuk jalan untuk trafik itu kan sampai di tanah dasar itu kan bervariatif bervariasi tergantung dengan kedalaman tanahnya. Jadi, misalnya di sini di awal-awal lapisan atas itu menerima 100% tegangan akibat beban. Nah, kita lihat di mana kedalaman itu sudah lebih kecil daripada 10% tegangan akibat beban. Disitulah BVD berhenti. Nah, praktisnya di lapangan kami menginstal BVD itu sampai dengan konsistensi tanah medium. Jadi, menurut Mohtar 2006, Revisi 2012, tanah lunak itu adalah tanah dengan konsistensi tanah very soft sampai medium. Nah, tahu dari mana? Tahu dari nilai SPT sama Sondir. Kalau SPT-nya sudah sampai 10, nah, itulah BVD berhenti. Kalau pakai Sondir, IC berarti 40 kilogram per sentimeter kuadrat, disitulah BVD berhenti. Karena yang disebut tanah lunak adalah tanah dengan konsistensi very soft sampai dengan medium. Nah, ini horizontal drin, ya. Jadi, langsung saja horizontal drain ini banyak, ada pasir, intinya horizontal drain itu sesuatu yang memiliki permeabilitas tinggi. Jadi, bisa pasir, bisa kerikil, lalu nanti bisa ada sub-drain, sub-drain, batuan-batuan yang dibungkus dengan geotekstile seperti itu. Nah, ada juga yang pabrikan, prefabricated horizontal drain. jadi sama bentuknya seperti PVD, hanya saja intinya ini bukan sedotan, ini seperti tempat telur, cetakan-cetakan telur yang memang dia berfungsi untuk mengalirkan air secara horizontal dari PVD. Seperti itu. Nah, PHD itu dipasang pas di titik-titik PVD. Jadi, katakanlah kedalaman tanah lunaknya 10 meter, PVD dipasang 10 meter itu, lalu di luar ada step atau kelebihan PVD itu ya, untuk melingkarkan PVD itu, menggambungkan PVD itu ke PHD. Jadi, bisa dilihat ini, ini adalah PVD-nya. Nah, yang horizontal itu baru PHD. Seperti itu. Nah, lanjut penutup kembali lagi bahwa karakteristik tanah lunak itu daya dukungnya relatif rendah dan pemanpatannya relatif besar dan berlangsung lama. Sehingga apabila tanpa dilakukan perbaikan terlebih dahulu, konstruksi jalan raya yang dibangun di atasnya menjadi terbatas. Stabilitas timbunan tanahnya rendah dan akan mengalami penurunan yang relatif besar serta lama yang akan berpotensi mengalami kerusakan. Nah, salah satu alternatifnya untuk menengani permasalahan tanah lunak dengan menggunakan metode preloading. Jadi, kita bebani dulu dengan beban preload sebelum beban konstruksi jalan raya dibangun di atasnya. Jadi, soal preloading, vakum preloading itu adalah suatu sistem yang harus bersamaan dengan PVD. Jadi, preload di sini untuk menghilangkan pemampatan yang besar itu. Nah, terus kan juga pemampatannya lama. Nah, lama itu dipercepat waktunya dengan PVD. Jadi, itu adalah suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Preload untuk menangani pemampatan yang besar dan pemampatan yang lama itu dipercepat waktunya dengan PVD. Jadi, sekali lagi, soal beloading, vakum beloading itu adalah sistem yang tidak bisa dipisahkan dengan PVD. Seperti itu. Nah, untuk tadi, geosintetik, salah satunya geotekstal, itu dapat digunakan untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar dan meningkatkan stabilitas timbunan tanah. Untuk mempercepat memampatannya, digunakan PVD. Seperti itu. Nah, baik, akhirnya selesai. Jadi, sekian dan terima kasih atas perhatiannya pada materi satu ini mengenai perancangan geoteknik pada konstruki jalan raya yang dibangun di atas tanah lunak. Seperti itu, mohon maaf, memang materinya hanya agak padar dan kata tidak cukup 90 menitan ini. Langsung saya kembalikan ke Pak Hamas. Terima kasih. Terima kasih. setelah dari sesi pertama ini, saya akan melanjutkan acara di sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab yang akan dilakukan dari mahasiswa dan narasumber kita. Kepada mahasiswa, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita. Jadi, jika ada kalian yang ingin bertanya, silakan resennya atau langsung saja aktifkan camp sama mikrofonnya dan akan saya persilahkan untuk bertanya. Ini kalau juga saya boleh tahu juga mahasiswa ini kan sudah tingkat akhir ya. Apakah diantara teman-teman mahasiswa ini sudah pernah mendapat mata kuliah tentang perbaikan tanah seperti itu? bisa kasih reaksi jempol kalau memang sudah pernah dengar ya, sudah pernah dengar tentang perbaikan tanah menggunakan metode preloading atau geosintetik-geosintetik lainnya, bisa saya ingin tahu seberapa jauh teman-teman mahasiswa ini mengenal ya atau ya enggak apa-apa cukup tahu dulu enggak apa-apa. kalau masih asing juga tidak apa-apa makanya gunanya di sini adalah memperkenalkan metode-metode perbaikan tanah itu. Mari bisa misalnya teman-teman mahasiswa di sini ada yang sudah tahu ya sudah pernah dengar tentang apa yang saya sampaikan bisa pakai reaksi jempolnya. untuk mahasiswa silakan oncam dulu ini harus disuruh oncam dulu nih Bu biar nampak dulu wajah-wajahnya kalau sudah oncam nanti baru tolong responnya dulu untuk mahasiswa sekalian silakan oncamnya masing-masing biar Ibu juga bisa lihatkan inilah dia mahasiswa-masing mahasiswa kita tolong responnya dulu dari mahasiswa terhadap narusumber kita untuk kalian apakah sekali lagi saya ingatkan saya sampaikan narusumber kita tadi bertanya apakah kalian itu pernah mendapatkan materi perbaikan tanah soalnya kan kalian juga udah semester akhir artinya udah banyak semester lah yang kalian lewati seperti itu ya Bu ada yang mau berbicara atau mau kasih jempolnya gitu ya atau pernah lihat proyek seperti gambar-gambar yang tadi di pabaran itu juga gak apa-apa ada yang mau ngomong bisa langsung raise hand aja dulu ya berarti kayaknya masih baru ya Pak ya mengenai pabaran ini masih mungkinan masih baru atau ya begitu juga kalau mahasiswa ya Bu cuman mereka pasti ada pasti ada mendapatkan materi tentang perbaikan tanah itu ya terutama kan dalam mata kuliah mekanika tanah itu kan juga pasti ada sekali sekali lagi untuk mahasiswa ada gak yang mau disampaikan dari tanggapan dari narusumber kita atau ada pertanyaan mengenai materi atau pertanyaan mengenai seputar tanah gak apa ya Bu walaupun out of topic boleh boleh atau mahasiswa ada mana tahu skripsinya tentang perbaikan tanah seperti itu boleh nih karena ini momennya ini gak bisa setiap hari dan ini sangat-sangat penting kan ya kan Bu ya benar Pak dan karena kita sudah bekerja sama ya dengan umsu jadi misalnya teman-teman mahasiswa di sini membutuhkan support data material yang memang tentang geosintetik dan geoteknik ya khususnya geosintetik ini bisa hubungi kami kita pasti support material data-data yang nantinya juga berguna dan digunakan dalam skripsi atau tugas akhir seperti itu baik terima kasih baik ayo mahasiswa mungkin tadi saya kecepetan belibet karena memang materinya padat sehingga saya pas-pasan silahkan atau tanggapan pernah lihat proyek ini ini kan ini gak dinilai ya Pak iya jadi ya bebas bebas mau tanya apa saja kalau kayak gitu boleh lah saya duluan yang nanya nih boleh boleh paham sembari juga mahasiswa ada pertanyaan cuman biasanya kan mereka kesusahan untuk menyampaikannya jadi untuk mahasiswa mohon dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya jadi gini saya mau bertanya masalah tentang perbaikan tanah nah kita itu juga ada yang namanya jenis tanah ekspansif ya Bu dan tanah ekspansif ini bisa dibilang musuh lah sebenarnya gak bisa dibilang musuh juga karena kita harus memahami itu juga kan dan gak bisa langsung hilangkan gitu aja nah kita tahu kan kalau tanah ekspansif ini kan sifatnya kayak dia tuh tergantung sama air di lingkungannya kalau misalnya airnya keluar dia terjadi shrinking dan kalau misalnya ada air yang masuk dia bakal swelling dan kayak gak bisa kalau menurut saya itu kayak susah lah untuk ditanggulangi kayak gitu kan Bu nah jadi dalam metode yang tadi ke Ibu sudah sampaikan bagaimana bagaimana metode yang tepat istilahnya itu untuk mengatasi si masalah tanah ekspansif ini karena kan gak selamanya misalnya tanah ekspansif langsung diboong begitu saja Bu apalagi kalau misalnya itu volumenya terlalu besar dan memakan waktu nah untuk dari Ibu apakah ada kayak metode penanggulangannya atau metode perbaikannya dari si tanah ekspansif ini Bu terima kasih ya baik Pak Ambas jadi memang benar ya kalau tanah swelling atau mudah mengembang itu ciri-cirinya dimana dia kalau kena air dia akan mengembang swelling dan jika gak ada air kekurangan air itu dia akan shrinking atau menyusut nah pertama-tama memang ada tes lab sendiri ya Pak tes lab sendiri untuk potensial swelling-nya itu bagaimana itu dilihat dari aktivitasnya ya kalau di tanah lembung itu saya juga tidak seberapa mendalam untuk bagaimana cara pengetesan swelling-nya hanya saja dari data lab dari data tanah itu bisa dilihat indikasi swelling suatu tanah itu bagaimana itu dilihat dari parameter aktivitasnya seperti itu nah jika memang tanah itu dikatakan dapat swelling ya disebut swelling soil umumnya yang utama kita harus menjaga kadar air tanah itu itu yang paling utama tidak ada cara lain ya Pak jadi kita harus mengatur benar-benar melindungi si air itu kalau tidak ada air yaudah jangan ada air yang boleh masuk jadi benar-benar mengontrol kadar air nah salah satunya pakai lapisan kedap yang tadi sempat saya bilang ada geosintetik yang namanya geomembran Pak ada geosintetik yang namanya geomembran yang memang untuk lapisan kedap jadi bisa lapisan tanah yang swelling itu digelar geomembran agar air masuk air keluar itu tidak bisa karena geomembran ini sangat kedap bahkan di spek produknya ya di tes-tes lab untuk materialnya geomembran ini jauh-jauh lebih kedap daripada tanah lempung kita tahu bahwa tanah lempung itu kenapa sih dikatakan kedap karena permeabilitasnya sangat rendah makanya tadi kita lihat peparan air pori keluar aja itu lama karena ya itu sifat permeabilitasnya itu ya sangat rendah beda dengan pasir nah bisa dibayangkan tanah lempung lunak itu kedap kedapnya seperti apa dibandingkan dengan geomembran yang memang jauh-jauh lebih kedap saya agak lupa angkanya tapi ada itu di spek produknya permeabilitas geomembran jauh-jauh lebih rendah daripada tanah lempung lunak sehingga sangat bisa dipastikan bahwa air tidak bisa keluar dan air tidak bisa masuk itu salah satu untuk penanganan tanah swelling jadi kita harus mengontrol kadar airnya dengan menggelar atau menggunakan lapisan kedap yaitu geomembran nah kalau teori-teorinya sih ya banyak ya Pak bisa pakai injeksi supaya dia lebih padat gitu ya jadi kan kalau padat ya air masuk ya tidak ada efek ke tanah itu groting bisa pakai stabilitas kimia seperti itu cuma memang yang di lapangan yang applicable itu memang geosintetik geomembran itu tadi Pak untuk mengontrol kadar air tanah swelling itu baik Bu terima kasih atas penjelasannya sama satu lagi Bu cuma ini pertanyaannya simpel sih saya waktu itu ada di proyek konstruksi jalan bebas hambatan lah jalan tol jadi dia itu salah satu apa menstabilkan tanahnya itu menggunakan geotekstile nah saya disitu ada pertanyaan sebenarnya untuk cara menggelar metode pelaksanaan penggunaan geotekstile ini menggelar geotekstilnya itu kalau misalnya ini jalan ini arusnya dia melintang atau memanjang Bu untuk pemasangan geotekstilnya yang berhasil oke ya jadi disitu juga perlu diperhatikan gini di spek produk geotekstile itu memang ada kekuatan ada kekuatan tarik dimana ada CD atau cross direction dan ada MD mesin direction jadi jadi maksudnya disini cross direction itu yang melintang yang melintang geotekstile yang mesin direction atau MD itu yang memanjang geotekstile nah umumnya ini untuk umumnya yang cross itu kekuatan tariknya lebih besar pak lebih besar dibandingkan dengan yang mesin direction dimana lagi-lagi kalau kita pasang geotekstile melintang jalan itu pelaksanaannya juga lebih mudah pak ketimbang dengan memanjang jalan jadi umumnya di lapangan geotekstile itu menggelarnya melintang searah dengan melintang badan jalan itu dari kekuatan lebih tinggi untuk menghadapi kelongsoran itu ya jadi menahannya lebih tinggi lalu yang kedua metode pelaksanaannya juga lebih gampang seperti itu untuk melintang ada juga ya jadi dilihat dilihat dengan teliti juga di spek geotekstilnya nah ada geotekstil yang kekuatan arah memanjang dan arah melintangnya itu sama jadi tidak masalah mau digelar ke arah manapun yang dilihat hanya metode pelaksanaannya seperti itu karena umumnya penggelaran di apa maksudnya di lapangan lebih mudah pada area melintang badan jalan seperti itu pak baik bu terima kasih sekali lagi atas penjelasannya dan untuk mahasiswa jika sudah ada pertanyaannya silahkan untuk langsung saja open mic sama open cam nya dan langsung bisa disampaikan pertanyaannya ada yang rise hand pak ada yang rise hand ya untuk npm 079 silahkan untuk open cam sama open mic nya langsung saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boleh tahu namanya siapa berkenalkan anggi wibunas anggi wibunas bolon bu jadi saya cuma ingin bertanya bu kan ya kalau saya sering lewat di daerah pegunungan itu kalau misalnya proyek kan dia pasti gak di tanah baru nanti ditimbun jadi saya mau nanya bu itu timbunannya itu material memang dari pegunungan atau material dari pantai atau dari semekali gimana ya bu oke jadi memang untuk apa ya kan tadi kita juga butuh timbunan ya jadi sebenarnya geosistem kami itu hanya pelaksana di PVD lalu instrumen geoteknik terus PHD dan sampai mereview ya mereview evaluasi kapan sih pekerjaan perbaikan tanah ini selesai nah untuk tinggi timbunannya itu biasanya dari kontraktor utama jadi kami mengikut dari kontraktor utama nah umumnya umumnya memang kuari-kuari itu apa timbunan-timbunan itu diambil bisa dari pegunungan kalau memang meniap kalau memang memungkinkan nah kalau tidak memungkinkan dari pegunungan contohnya proyek reklamasi nah itu proyek reklamasi timbunannya itu bisa menyebdot dari laut seperti itu jadi sedot jadi sedot dari laut diletakkan lagi di perbukaan itu juga bisa jadi memang timbunan bisa diambil dari kuari ya tanah kuari itu bisa diambil dari darat dan kuari laut seperti itu seperti itu selamat menikmati